Halo teman-teman, balik lagi sama gue yang ada muda di channel Tuzruk TV Gue mau kasih tau sedikit tentang RR Marun yang di depan gue Tapi bukan yang ini, maksud gue, gue ada RR Marun masih gue restorasi di showroom Bukan di showroom, salah Di workshop yang kemarin kita lomba kemerdekaan Di situ workshop kita, kita lagi garap motor Marun ini Yang siap jual nanti hari Senin teman-teman Kurang lebih kayak gini Tapi bedanya sama ini, yang itu spesialnya adalah Dari tangan pertama beli baru Terus yang kedua fakturnya masih ada Full original, kecuali di bagian cat Karena cat original itu menurut gue untuk old jelek Kenapa beladus? Jadi kita tidak mempertahankan apa yang beladus atau jelek Karena untuk apa original kalau catnya itu beladus atau jelek Jadi kita cat lagi, kita pernis lagi Jadi makin top lagi Siap-siap hari Senin ya Harganya yang Marun itu kita kasih 35 juta teman-teman Nah untuk ini, ini kemarin promo kemerdekaan Dari 25, gue hajar langsung ke 22 Ternyata langsung show malamnya Nah yang ini, dari 22 Karena kemerdekaan yang sudah lewat Ini kembali ke 25 juta lagi Oke Lalu ada yang belum datang kita ada merah cabai seperti ini Tapi sudah modifan Habis total modifan itu sekitar 7 juta Sama hari Senin baru gue konten ini Harganya sama 35 juta Berarti harga motornya itu hanya sekitar 28 juta Dengan sudah full restore Oke Lalu kita ada lagi yang RR Old SE Yang warna hijau Itu kita ada 2 unit Dan itu lagi kita Rapihin Lagi kita rapihin Harganya sama Yang satu harganya 35 juta Itu full sampai ke rangka-rangka Sampai ke mesin itu di repaint semua Tapi yang satunya lagi Itu hanya Fisik luarnya aja yang kita repaint Itu harganya cuma 30 juta Buruan Itu sama-sama tahun 2009 Sama-sama special edition Nah untuk yang di depan gue ini Ada warna oranye Ini asli tembus faktur Ini catnya becek banget Basah banget Cakep banget Tuh liat Ini motor Ini tuh mau gue display Karena memang gue Banyak banget Blue Nevy ya Untuk rare item Gue banyak banget Blue Nevy Lalu Laku semua Dalam waktu 2 minggu ini Jadi gue Kalau liat Warna yang paling favorit Di antara rare item itu Selain Blue Nevy itu Gue suka banget sama Albino, Silver, dan Orange Nah ini salah satu yang paling istimewa Yang gue suka Orangnya itu Jeruk banget teman-teman Tuh Dan ini baru dateng 2 hari lalu Dan ini belum gue apa-apain Rencananya sih ini Mau gue rapihin sedikit Karena di bagian Handlenya ini Udah terkelupas warna catnya ya Jadi ini mau gue rapihin sedikit Lalu Di bagian bawah itu Ada yang pecah Itu mau gue rapihin juga Selebihnya overall ini motor Cantik banget teman-teman Warnanya itu loh Haji Orang nih bos Keren Kenapa gue suka motor ini Karena Kalau di kamera itu Warnanya keluar Jadi kalau gue Sanmori atau Reading pakai ini Difotoin orang Itu warnanya keluar gitu loh Kalau warna merah Masih oke Yang kurang itu Kalau kita pakai Motor-motor yang Nah ini kalau Marun nih Kalau Marun kan di kamera dia jadinya Coklat Kayak Kena cahaya itu beda gitu Tapi kalau dilihat aslinya Marun ini lebih bagus Daripada Merah biasa Tapi kalau merah menang Ketika dia kena kamera tuh Warnanya lebih keluar Jadi ada plus minusnya Kalau oran Ini plus 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 Mau asli sama di kamera itu Enak dilihat ya teman-teman Ya kan Ini harganya masih 45 juta Tapi Kalian tau kan Kalau kalian penonton lama Roda tua Geret Di roda tua Geret itu Harga itu Stabil Bahkan kalau merahkan motor itu Tidak keluar Itu malah tambah mahal Coba Heran kan Kenapa tambah mahal Karena biasanya Admin gatel teman-teman Kita Kalau merahkan motor ini Belum laku Pasti peletnya kita rubah Bahannya kita rubah Nanti ada aja spare part-spare part yang masuk Akhirnya kita jumlah Dari 45 Tambah 3 juta Tambah 4 juta Akhirnya nanti harganya Berubah juga gitu teman-teman Makanya Kalau merahkan teman-teman Yang udah jadi Pengikut lamanya Tusruk TV Kalian pasti tau Kapan motor ini Dapat harga promo Hari-hari besar Seperti kayak kemarin Kemerdekaan Alhamdulillah Dalam waktu 2 hari Kita bikin promo Kita keluar 5 unit Ada RR kuning Ada SS kuning Ada yang RR or hitam ini keluar Lalu ada RR new yang di pojok sana keluar Sama satu lagi itu Ninja R Itu kita promo dalam 2 hari Langsung disikatin Tetap Nah ketika promo itu habis Kembali ke Harga semula lagi Untuk kalian yang mau dapet info Untuk motor-motor kita di hari Senin Jangan lupa dibunyiin loncengnya Karena Infonya itu update banget Hari ini aja Gue udah upload 3 video kayaknya Karena Video kita gak bisa habis teman-teman Kenapa? Karena kontennya itu Ada yang pas lagi Di iklanin Terus ada yang pas lagi dikirim Ada juga pas lagi review Jadi motor kan itu selalu berganti Pas laku Kita akan restock lagi Restock lagi Biasanya kita sekali restock itu 4-5 unit teman-teman Jadi Kalian harus bunyiin loncengnya Biar gak ketinggalan Motor-motor idaman kalian Siapa tau nyangkut Pas lagi kalian punya uang Langsung aja sikat Yang pasti Gue Mau kasih challenge dulu Buat kalian Penonton 2struktiv Kalau sudah punya uang Muter dulu Cari dulu ke Yang kalian tau Entah di facebook Entah di YLX Kalian cari aja dulu Itu motor idaman kalian Terus samperin deh Nah disitu Kalian samperin 2-3 tempat Yang kalian mau Nanti kalian Gue kasih Tantangan Dengan harga yang murah Ya Rata-rata kan di facebook Murah tuh Kualitasnya Seperti ini Dari bagian cat Mesin Gak boleh bunyi Pajak harus hidup Baut-baut Fisiknya Palingan Itu paling sulit Karena gue sudah turun gunung Gue udah cek langsung Ke Jabodetabek Yang rapih Harganya Pasti udah gila semua Tapi Kalau makan main yang masih karat Pajak mati 4 tahun 5 tahun Itu Memang masih Di bawah 25 juta Untuk Ninja RR Tapi pajaknya pulis 4-8 tahun Osnya itu Biasanya udah Lumayan Kayak Satria-Satria Juga samanya Lalu karat-karat Dan yang paling fatal Catnya itu Tidak pernah Ada yang bening Karena Sekali lagi Kita tidak menyalahkan Mereka Karena apa Karena harga yang menentukan Kualitas Jadi kayak Baut-baut Karat Cat rangka Pas siwi Itu hancur Karena memang Murah kan Kalau murah Pedagang juga Kan nyari untung Teman-teman Gitu Kalau dia Jual murah Tapi kualitas Kayak begini Ya rugi Jadi Roda Tua Geret Punya pasar sendiri Punya penilaian sendiri Tidak mengikut Pasar yang di luar Tapi yang di luar Boleh mengikut Dengan harga kita Bebas Kita No problem Intinya Ini barang hobi Yang harganya Tidak akan pernah Bisa sama Pedagang lain Dan yang satu Dengan yang lain Yang pastinya Kita harus Konsisten Dalam artian Kalau hobi itu Tidak boleh BU Itu peraturan nomor satu Hobi ini Tidak boleh BU Karena kalau BU Hobi ini akan Hancur teman-teman Kayak orang ini nih Tiba-tiba BU jual 20 juta Wah Hancur langsung Besok mau beli lagi Tidak dapat Harganya sudah 50 Nah disitulah Kuncinya untuk Main motor-motor Hobi kayak gini Gitu aja teman-teman Palingan Obrolan santai kita Untuk konten kali ini Jadi Tunggu aja hari Senin Kita langsung Masukin unit-unit Yang lagi kita restorasi Mudah-mudahan Langsung bisa masuk 4-5 unit Oke teman-teman Jangan lupa di like Comment, share Dan subscribe Thank you